Kenapa Anies Baswedan terus distempel dengan politik identitas? Beberapa pengamat mengatakan ini adalah efek dari demonisasi yang dilakukan oleh Jokowi. Gue ingat dulu waktu awal-awal di diri menteri. Dia lebih banyak di kamarnya J.K. Anies. Anies sama Sudirbang Said. Daripada di tempatnya Jokowi. Demonisasi atau mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tanpa ada kebaikannya kepada sosok Anies ini menguat saat dan setelah Pilgub DKI 2017 lalu. Flashback Pilgub DKI 2017 memang kental dengan politik identitas. Ada ujaran kebencian yang marek dikanal-kanal online bahkan juga offline. Bahkan juga ada aksi besar dengan memakai identitas agama. Ada larangan salah jenazah. Suasananya memang kental dengan politik Sarah saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anies memang memerintahkan atau berinisiatif memainkan isu Sarah tadi? Sepertinya tidak. Kami belum pernah dengar atau melihat buktinya. Kalau ada yang punya buktinya, dengan senang hati kami ingin melihatnya juga. Tapi apakah Anies pernah secara langsung memainkan kartu identitas ini? Ini dia persoalannya. Jen RS, pemerintah narasi dalam unggahan di akun Twitternya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Anies pernah melakukan itu. Penelusaraannya, pertama. Januari 2017 silam, Anies datang ke markas FPI. Di sana, ia berpidato cukup panjang. Anies tidak menjelekan atau menghina etnis, ras, agama, manapun. Yang ia lakukan adalah menonjolkan kelebihan warga keturunan Arab dalam sejarah Indonesia. Masih menurut Jen RS, pidato itu problematik karena dua alasan. Pertama, problem akurasi. Banyak pernyataan Anies saat itu tidak akurat. Atau sekurang-kurangnya sherry picking dalam menyajikan fakta. Beberapa hari setelah pidato itu, Sian menulis ese panjang untuk memeriksa fakta-fakta sejarah yang ia bicarakan. Yang kedua, adalah problem momentum. Pidato Anies tersebut, tentang peran besar keturunan Arab saat lawannya adalah keturunan Cina, di mana Ahok yang sedang didakwa menista agama Islam, di tempat orang yang punya rekam jejak melakukan kekerasan berbasis identitas seperti FPI, membuat seperti ini hal yang memang disadari betul oleh Anies. Juga bagaimana pidato Anies tersebut bersamaan dengan suasana yang sedang kental dengan isu politik Sarah, seperti larangan salah jenazah untuk pendukung Ahok yang memang terjadi. Namun, sekaligus, yang juga tidak boleh dilupakan, pada momen-momen panas itu, Anies juga membuat pernyataan yang meminta agar sepanduk-sepanduk Sarah seperti larangan salah jenazah itu diturunkan. Ia aktif menyuruhkan diskriminasi itu untuk dihentikan. Setelah berkuasa, Anies mencoba membuktikan bahwa ia bukan pemimpin intoleran dengan sejumlah kebijakan yang afirmatif pada kelompok minoritas seperti mudahnya perizinan mendirikan gereja dan lain-lain, itu valid. Pendukung Anies sudah banyak menunjukkan buktinya. Dan disinilah alasan tidak ketemunya mereka yang pro dan kontra terhadap Anies. Yang menganggap serius politik identitas seperti Anies, ini umumnya menekankan momen-momen menuju Anies berkuasa di Jakarta saat berkampanye. Sementara, yang menolak umumnya berargumen. Saat berkuasa, Anies sangat afirmatif kepada kelompok minoritas dengan sederet bukti-buktinya juga. Apakah Anda akan memilih atau menolak Anies Baswedan sebagai presiden RI 2024? Boleh sharing di kolom komentar.